Dinas Kesehatan Tabalong menjelaskan penerapan pola asuh tidak baik berakibat pada kondisi gizi balita dan berdampak pula terhadap kualitas sumber daya manusia di Tabalong. Praktek pengasuhan tidak baik itu disinyalir karena minimnya pengetahuan kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Tidak didapatinya asih eklusif bagi anak usia 0 hingga 6 bulan dan masih adanya anak usia 0 hingga 24 bulan yang tidak menerima makanan pengganti asih. Untuk itu Dinas Kesehatan terus mengkampanyekan program 1000 hari pertama kehidupan kepada seluruh masyarakat di Tabalong dengan fokus utama yaitu penanganan perbaikan gizi. Dan kalau selama ini kita sudah melakukan penelitian yang mungkin paling fokus adalah masalah pola asuh. Ini yang perlu kita perhatikan dalam perbaikan gizi terutama untuk asuh gizi buruk. Taufik menambahkan sanitasi juga menjadi vilar dalam perbaikan gizi balita. Dan jika tidak mendapat perhatian khusus dari pola asuh orang tua, maka anak akan mendapat penyakit gizi buruk maupun stunting dan penyakit sejenis lainnya. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.